Asal-usul nama Mahameru ternyata masih perlu dipertanyakan. Sebuah cerita sejarah dan mitos Gunung Semeru mengisahkan bahwa asal-usul nama Mahameru berasal dari nama Meru Agung. Maru Agung ini berasal dari Gunung Meru yang konon dipindahkan dari India ke Indonesia. Gunung Semeru atau Kerap juga disebut Mahameru menjadi salah satu gunung yang paling dikeramatkan oleh masyarakat Jawa. Banyak cerita yang menyebutkan tentang asal-usul nama Mahameru ini tak lepas dari kepercayaan penganut Hindu pada masanya. Dalam sebuah kitab kuno berjudul Tantu Pagelaran yang ditulis pada abad ke-15, dijelaskan asal-usul adanya Gunung Semeru di Pulau Jawa. Sejarah dan mitos Gunung Semeru mengatakan konon dulunya Pulau Jawa sempat terapung dan terombang ambing tak tentu arah di tengah lautan. Menurut kepercayaan yang beredar, saat itulah Dewa Siwa berusaha untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru ke Pulau Jawa. Kiang Siwa yang merupakan Dewa tertinggi dalam ajaran Hindu konon memindahkan Gunung Mahameru Baratawarsa India ke Pulau Jawa dengan bantuan Dewa Wisnu yang menjelma sebagai kura-kura raksasa dan Dewa Brahma yang menjelma sebagai ular sangat panjang. Gunung Meru ini ditancapkan di sisi barat-barat Pulau Jawa. Namun karena berat sebelah, maka sebagian Gunung Meru ditancapkan di sisi timur Pulau Jawa. Gunung di sisi barat Jawa kini diberi nama Gunung Pananggungan, sedangkan yang di sisi timur Jawa bernama Semeru atau Mahameru. Asal-usul nama Mahameru ini konon berasal dari bahasa Sanskerta, Meru Agung. Meru berarti pusat dari alam semesta, baik secara fisik maupun spiritual. Sedangkan Agung berarti sangat besar, atau bisa juga diartikan maha. Dari sinilah kemudian puncak Gunung Semeru diberi nama Mahameru. Lalu mengapa Gunung Sisi Timur yang diberi nama Mahameru? Sejarah dan mitos Gunung Semeru berkisah bahwa kehadiran Mahameru di timur Jawa melahirkan gunung-gunung lain yang lebih kecil. Beberapa di antaranya Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Wilis, Gunung Kawi, Gunung Arjuna dan Gunung Kemukus. Mungkin karena inilah Gunung Semeru dianggap menjadi gunung yang paling agung. Bahkan sejarah dan mitos Gunung Semeru juga menceritakan bahwa gunung ini adalah bapak dari Gunung Agung Bali. Terlebih lagi menurut kepercayaan Hindu, pemindahan Gunung Meru India ke Pulau Jawa juga merupakan pemindahan kayangan para dewa dan nilai-nilai luhur dalam agama Hindu. Jauh sebelum Gunung Meru dipindahkan ke Jawa masyarakat Hindu percaya bahwa gunung ini merupakan temat bersemayamnya para dewa. Maka tak heran jika Gunung Nuk Semeru lah yang mendapatkan nama Mahameru untuk puncaknya. Karena salah satu kisah sejarah dan mitos Gunung Semeru yang masih dipercaya sampai saat ini adalah bahwa gunung ini merupakan gerbang terhubungnya bumi, tempat tinggal manusia, dan kayangan, tempat berkumpulnya para dewa. Namun seluruh informasi ini masih perlu dipertanyakan dan ditelusuri lagi kebenarannya. Kami mencoba menghubungi Sarif Hidayat, Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mendapatkan jawaban serupa. Pihaknya sampai saat ini juga masih terus mencari sumber referensi yang layak dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton!